Prahara di pucuk beringin itu judul kita yang akan kita diskusikan di malam hari ini. Makanya saya langsung tanya ke Bang Idrus, Bang Idrus benar ini. Kalau tadi Profi katakan, itu cuma diplomatis, jawapan diplomatis semata, begitu terkait dengan tidak ada. Jadi jawab diplomatis politis gitu, dengan bahasa-bahasa yang kamu pelaksa. Jadi benar ini. Jadi saya kira begini, Pak Wibang Palhar, jadi begini. Memang keritanya, apakah ada penekanan, ada intervensi, atau ada apapun. Saya katakan, kalau kita lihat proses-proses yang terjadi. Ya katakanlah mulai dari awal pembentukan Kualisi Indonesia Maju misalkan. Pada saat itu, justru yang menjadi inisiator, inspirator lahirnya Kim itu adalah Golkar yang diikuti oleh Erlangga pada waktu itu. Dan sebagai akibat daripada itu, maka Erlangga tidak jadi calon. Padahal waktu itu, Munas dan Rapim sudah menugaskan kepada Ketua Umum dari Partai Golkar untuk calon presiden dan atau calon wakil presiden. Sehingga, nah, jadi dilihat dari sisi itu kan tidak ada, itu tidak boleh, tidak bisa menjadi alasan untuk menekan apanya ditekankan. Karena sudah, pembentukan Kim, inisiatornya, inspiratornya adalah Golkar dan partai-partai lain tentunya Mbak Wibia. Jadi katakanlah Gerindra, kemudian waktu Tupan, belakangan lalu kemudian ada Demokrat, lalu ada partai-partai lain, ini satu. Nah, termasuk misalkan penentuan paslon. Ya, jadi apakurannya misalkan Erlangga sebagai Ketua Umum yang sudah diamanat, ditugaskan oleh partai, itu diikhlaskan sedemikian rupak untuk itu. Lalu kemudian memang kita berahrumentasi bahwa yang tadi dikatakan pengantar, ya Proplelli itu mengatakan bahwa memang ketika kita berpikir sendirian, dan kalkulasi politiknya berbeda ketika kita sudah berpikir bersama dalam sebuah koalisi. Kalau sudah dalam koalisi berarti adalah berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Nah, kalau kepentingan ini diakomodasi tentu kepentingan ini agak berkurang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tetapi pada waktu itu memang terjadi perdebatan, ya terjadi perdebatan, dan kemudian sampai pada suatu kesimpulan dengan pasangan Prabowo Gibran, itu diakini bisa menang. Ya, kalau misalkan ketika itu pressnya Pak Erlangga masih ada diskusi, kemudian muncul juga misalkan saudara Erik juga masih diskusi, tapi kalau di sini itu sudah hampir sepakat bahwa kalau ini pasangan itu menang. Pasti menang. Pasti menang. Kemudian yang kedua misalkan, kita lihat di dalam proses, saya menggunakan kata-kata negosiasi atau konsep negosiasi, proses negosiasi atau lobby-lobby politik dalam menentukan format pasangan calon, juga tidak ada alasan di situ untuk mengintervensi atau katakanlah untuk menyingkirkan Erlangga. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena proses-proses negosiasi yang dilakukan, Erlangga selaku itu sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Dan memang cara kita, cara kerja KIM adalah bahwa setiap partai politik yang menjadi anggota KIM pada tahap awal itu mengajukan calon-calon, eh kader-kadernya masih-masih di partai misalkan, sudah dicadokkan. Nah kalau Golkar, karena ini kan yang kalau bicara tentang pilkada yang paling ramai DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Banten, kemudian Jawa Tengah. Kenapa kok dekat pilkada gitu Bang? Anda bukan, ini dulu. Jadi biar kita tahu ini. Jadi pada waktu itu kan memang Pak Golkar ini sudah menugaskan kepada RK di dua tempat. Jadi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Barat ya mas DKI. Nah ini kan sudah ditugaskan sedemikian rupa. Nah setelah ini berjalan, kita melakukan survei, karena memang kita selalu berdasarkan pada survei, ya dan lalu kemudian pada waktu itu timbullah dukungan dari teman-teman. Yang pertama misalkan dari Gerindra, yang sudah mendukung bahwa ya RK yang dimotori sodara Dasko ketika itu bahwa kita mendukung RK. Kemudian juga timbul dukungan dari PAN misalkan, dan dari partai-partai lain, itu sudah mendukung. Dan tentu dengan argumentasi macam-macam. Dan pada waktu itu memang ahli tafsir sudah banyak bahwa ini sudah ada politik yang disini supaya kalau RK kesini, kader ini, ini. Jadi itu tetapi, ada-ada KMP plus. Itu perkembangan terakhir. Tapi yang menariknya, sosok S yang sempat disebut sebelum Pak Erlangga mengundurkan diri, apakah itu ada kaitannya begitu? Yang akan berdamping di... Ya memangnya itu, itu kan bahas luar lain. Sekarang kan kita bicara dulu, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyingkirkan Erlangga hanya karena persoalan pilkada. Karena Golkar di dalam melakukan negosiasi politik itu sangat fleksibel. Dan dalam beberapa hal, kepentingan Golkar justru dikorbankan dalam artinya begitu ya. Dan juga misalkan aspirasi dari masyarakat, itu misalkan Jawa Barat itu kan sangat teguh, kekeh ya. Agar supaya tetap RK di sana, tetapi kita pindah di sana, di sini. Kita pindah di sini tentu juga dengan kalkulasi-kalkulasi politik yang telah kita perhitungkan. Kita yakini bisa menang juga ya, dengan RK. Nah gampang kan menjelaskannya. Jadi masa Anies yang selama ini elektabilitasnya tinggi, itu wajar Mbak Wibi. Kenapa wajar? Karena sudah pernah calon presiden. Sudah pernah memimpin DKI Jakarta. Saudara Ahok juga begitu, pernah memimpin. Nah RK itu belum pernah memimpin. Dan ini kan belum pernah, dan di sini ada Jawa Barat. Tetapi ketika disirpe, itu muncul tiga besar atau dua besar. Nah saya katakan kemarin ini, andai kata tiga-tiganya berangkat dari wakti yang sama. Kemudian dia melakukan, dan berbeda situasi, ya saya punya keyakinan RK. Nah itu-itu ya, sehingga ini saja, itu tidak ada alasan. Semua kita lakukan secara sungguh-sungguh, sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan anggota koalisi KIM. Dan yang paling pokok lagi, komitmen kita bahwa KIM ini sebagai sebuah koalisi permanen, diharapkan fungsional untuk mendukung kepimpinan Prabowo Gibran, sehingga sukses ke depan. Nah ini nanti Mbak Wiwi mungkin agak aneh, tetapi saya ingin mengatakan, sukses pertama kepimpinan Prabowo, itu menjadi eskalator menuju periode kedua. Jadi eskalator Mbak Wiwi, bukan lagi tangga, kalau tangga itu kan masih jalan. Tapi kalau eskalator, Bapak Prabowo tinggal naik di situ, Gibran tinggal naik, ini sudah jalan sendiri. Kenapa? Karena sepanjang lima tahun sudah kampanye, sukses kepimpinannya dirasakan oleh rakyat, maka rakyat tidak usah lagi dijelaskan, ini sudah otomatis. Itu konsep KIM sebagai sebuah koalisi permanen. Kembali lagi, Bang Idrus, ini kenapa tidak menunggu Desember? Padahal munaskan ini Desember. Nah ini kan persoalan strategi, jadi begini. Strategi? Iya, jadi ini kan sebenarnya kan begini. Pak Erlangga sudah berpikir bahwa ini sudah, bagaimana apakah masih lanjut pada periode selanjutnya, atau tidak. Dan Erlangga ini kan sudah memimpin partai ini sudah satu periode, satu setengah periode. Ya jadi tahun 2017, dan kebetulan pada waktu itu saya adalah pejabat ketua umum yang mengantarkan Erlangga pada tanggal 13 Desember 2017, sudah ditapkan di dalam rapat DPP Partai Golkar. Lalu RAPIM, lalu MUNAS tanggal 20 Desember. Jadi, jadi itu nak. Jadi strategi apa ini? Nah dengan demikian kan begini nih, masalah kalau memang kita ingin sukses dan meningkatkan, bagaimana peran Partai Golkar dalam rangka menjamin kesuksesan kepimpinan Prabowo, maka sejatinya, ya ketua umum yang baru itulah yang mendesain, ya bagaimana kabinet ke depan. Sehingga dia ada kontrol juga. Saya kira tidak benar juga. Bukan-bukan, ini pikiran, jadi masalah benar atau tidak. Gimana, tidak benar, gimana Pak? Saya kira yang tidak seorang pemimpin itu harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai ada ART begitu? Sejua ada ART, itu harus. Nah nanti dia suksesinya diberikan semua bundel itu kepada yang baru, kan gitu. Betul, betul, betul. Kita biasa tertib juga, bukan artinya. Jadi betul, itu Bapak Parar. Jadi begini, ini bukan masalah, itu yang saya katakan tadi, ini kan menyangkut masalah strategi, bukan masalah substansi pikiran. Kalau substansi pikiran itu adalah benar-benar salah, tapi bicara strategi efektif atau tidak efektif. Dan karena itu, maka perubahan periodisasi ini, itu kan sebelum, kan ini kan jadi persoalan kepemimpinan kebangsaan kita, atau Indonesia ini ke depan, itu kan diawali dengan pembentukan kabinet. Dan pembentukan kabinet ini, masing-masing partai itu dikontrol, diawasi, dan diantar oleh ketua umumnya. Nah sehingga dengan demikian, kalau ketua umum yang terpilih sebelumnya, katakanlah 2 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya, ini, ini akan sangat bagus untuk mengantar seperti itu. Tapi kalau misalkan ada menterinya yang sudah dipilih sebelumnya, lalu kemudian terjadi munas, lalu kemudian, apa di situ, ini kadang-kadang lahir, fiksi-fiksi di situ. Fiksi-fiksi di situ. Kalau ketua umumnya terpilih, lalu kemudian orang yang sudah ditugaskan di menteri itu, tidak cocok ini lagi, Golkar ini memang ada dinamika-dinamika seperti itu. Nah oleh karena itu juga ada pikiran, bagaimana kalau itu diubah. Sehingga, kalau munas, katakanlah 2-3 bulan sebelum itu dilakukan, maka tentu kepemimpinan yang baru itu akan mempersiapkan dua hal. Bagaimana ulang tahun Golkar, ya, itu sendiri dilakukan, dan sekaligus bagaimana yang sudah menjadi tradisi nasional bahwa pelantikan, ya kabinet itu pada bulan Oktober, dan di situ pembentukan kabinet. Nah ini kan masalah strategi, jadi bukan masalah salah atau tidak, tetapi di sini apa efektif atau tidak. Nah dilihat di situ efektifnya, kalau ketua umumnya terpilih, dan dialah meng-indos menteri-menteri itu, mau tidak mau, secara psikososial politik, dan juga secara orang yang saya terus bertanggung jawab secara penuh. Dan tidak ada lagi periksi-periksi antara ketua umum. Nah ini salah satu alasan, dan saya memahami, dan karena itu maka konsep yang digunakan air langga di situ, ya adalah bahwa untuk menjaga keutuhan, bagaimana soliditas, ya untuk ini, sehingga maksudnya adalah, bahwa dalam rangka mempersiapkan kabinet ke depan ini, maka ketua umum yang terpilih ini, ini sudah satu kesatuan, untuk itu tidak ada lagi nanti persoalan-persoalan. Saya minta tanggapan, Bapak, termasuk strategi berikut itu. Apa yang sudah dikapan? Kita di dalam berorganisasi, ini ada tertib, ada akara dasar, rumah tangga yang mengatur, komitmen, sustainable-nya, kan harus begitu. Itu kan bukan urusan orang per orang, tapi urusan kelembagaan. Golkar sebagai satu institusi partai politik, itu mempunyai visi tersendiri. Ketua umum itu hanya personal, kan? Kan begitu. Tapi ketua umum bersama-sama seluruh kabinet saja di dalam ketua umum, mempersiapkan semua. Ya kan? Tidak, bukan, bukan, itu kan ditinggalkan begitu, bukan begitu. Jadi harus tetap berjalan, apa, agenda-agenda politik, agenda-agenda konstitusional, itu baru bagus. Itu kan bisa saja di situ. Jadi di Kupdeta apa ini? Kan begitu, jadi pertanyaan orang semua. Kan begitu, jadi masalah. Sedangkan pemilih Golkar itu kan nomor dua terbesar setelah Partai Demonstrasi Indonesia Perjuangan. Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu bukan hanya kepada institusi. Ini institusinya kok jadi begini sih? Kayak main-mainan ini kan? Ini kan bukan main-mainan. Ini kan kita belajar. Bukan hanya kepentingan ini, apa, terus. Itu bukan hanya kepentingan ini, kepentingan sesaat. Ini juga menjadi pembelajaran kita untuk penataan di dalam penegaraan. Kan gitu. Nah, makanya ini tidak boleh. Seorang pemimpin itu ujuk-ujuk. Dan pemimpin itu harus punya, ini. Pembelajaran politik ya? Oke, oke. Jadi gini, gini, gini. Jadi tentang perubahan-perubahan itu, Golkar tidak tetap pada bulan Desember. Itu pernah juga dulu monas sebulan Juni, Mbak Wih. Perlu. Jadi ini ada memang siklusnya itu. Itu terjadi. Nah, sekarang kita melihat ini penataan ke depan. Kenapa? Karena ada begini. Ini kita akan melihat jangka panjang ke depan. Jadi desain koalisi Indonesia Maju ini, yang diikat oleh tiga konsep, Mbak Wih. Itu ada keberlanjutan, ada Indonesia Maju, dan ada Indonesia Emas. Nah, ketiga konsep inilah yang menjadi dasar. Sehingga kita proyeksikan ke depan, Kim sebagai sebuah koalisi yang permanen, sudah harus merancang kekuasaan ke depan, harus menang pemilu ke depan, sampai tahun 2045. Bang, ini kan berbicara terkait dengan Golkar-nya sendiri. Kenapa ada selalu berbicara Kim? Bukan. Itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi. Karena kita sudah terikat seperti itu, maka tidak lepas juga pikiran-pikiran kita dengan kalkulasi-kalkulasi politik. Tentu, apapun yang diambil kebijakan, itu pasti ada tanggapan. Itu tidak bisa. Tetapi bagaimana rahasia argumentasi yang bisa kita jelaskan dan akan kita buktikan bahwa itu tidak salah. Dan itu adalah efektif untuk penataan ke depan. Jadi, contoh saja begini. Kalau sudah terbentuk, misalkan, menteri kabinet, lalu kemudian dilakukan katakanlah Oktober, lalu kemudian November atau Desember. Ya, memang betul, kata Bang Palar. Kekuatan Golkar ada pada sistem. Tetapi jangan lupa juga, kita buat dinamika internal ini, dipengaruhilah elit-elit yang ada. Dan tarik menarik seperti itu. Maka, hanya Mbak Wiwi tadi, apa-apa, siapa, Porpli mengatakan, kalau ini tidak bisa dimanage sedemikian rupa, ini juga ada implikasi di hati. Itu kita akui itu. Tetapi, persoalannya adalah bagaimana ini memproteksi, mengantisipasi semua dengan perubahan strategi ini, ini dalam jangka panjang. Oke, baik. Nah, itu yang pokok. Itu yang pokok. Pada Karana, ini kan nasi sudah menjadi bubur. Itu. Karena nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin, cuman kita beranda-anda ya tadi, apakah tidak mungkin Pak Ketum ini, Pak Erlangga ini, Singkirkan gitu. Bukan. Belum selesai. Belum selesai. Sabar, sabar. Jadi, apa tidak mungkin beliau itu mengatakan, oke, saya punya inisiatif akan mengusulkan bahwa munas dipercepat Agustus. Saya tidak mundur, tapi munas dipercepat. Saya ingin ada kompetisi. Apa tidak mungkin ya? Gitu. Daripada mundur, terus bingung orang, ada apa? Semua memperkarakan, mempersoalkan, menyoal, galkar. Jadi, yang dipersoalkan, tidak hanya ansih, Pak Erlangga, tapi Golkar sebagai institusi, partai politik, mengapa kok jadi gini? Tanya besar. Kan lepas dari sudah nasi, jadi bubur. Maka sekarang, kita melihat ke depan sekarang. Karena sudah usai, terjadi. Yang kita tidak habis pikir juga, beliau setelah mengumumkan itu, langsung keluar dari rumah dinas. Satu. Katanya kan... Enggak, dia pergi, karena mau ke IKN, dan tetapkan, tetapkan sebagai mengko. Sebagai mengko itu, Mbak Wiwi, itu adalah rumah dinas mengko, bukan ketuk umum Golkar. Iya. Berarti, jangan memberikan image, oh, dia mau keluar juga dari kabinet. Kan gini. Belum lagi ada suri sakur ini juga. Saya selesaikan. Saya selesaikan. Lalu terbang ke IKN. Di IKN, enggak ada sedih sedikit pun, seolah-olah asik saja, happy saja. Sampai bercandaan sama Bang Bagus juga. Saya bilang, ini publik yang runyam, gitu ya, ketung Golkar sudah bisa ketawa ke TV. Sementara kita melihat, jadi ini yang enggak boleh, untuk publik itu. Bagaimanapun, antara Golkar dengan publik, enggak bisa dibisahkan. Sudah menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, tolong diobati sekarang publik ini. Diberikan kejelasan yang masuk akal. Jangan diplomatis, politis, normatif, gitu ya. Yang orang bisa menduga kok, ini ujung-ujungnya Bahlil. Oh, ini nanti Mas Bahlil, maaf. mohon maaf. Jadi ketung, ini sudah tahu, sebelum ditentukan Rabi Menas, pasti Mas Agus Gumiwang, kan gitu ya. Terus nanti ketungnya Mas Bahlil, lalu nanti siapa tahu, dampakannya Pak Jokowi, terus ada Mas Gibran, gitu. Terus macam-macam. Nah ini lihat. Sudah didesain sebelum-dua dulu. Oleh karena itu, ini kan nama Golkar yang dipertaruhkan. Bukan orang per orang, tapi nama Golkar. Oleh karena itu ya, ini mohon maaf, sampai pakai baju kuning ini saya. Oleh karena mulai masuk, jadi PNS sudah diguningkan. Sudah digunungkan. menimbulkan perdebatan atau, apa ya, runyam gitu. Publik ini runyam. Karena, loh kok gak, kok happy-happy sih beliau gitu kan. Ada apa ini gitu. Padahal banyak yang membela dia. Tapi loh kok happy sendiri kan gitu ya. 23 juta konstituen loh Bang. Kalau Golkar ini ya tentunya. Tapi sebelum tanggapan dari Bang Idrus lagi, saya akan ke Prof Lali. Prof Lali, menurut kacamata Anda, terkait hal ini, menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Profi? Halo? Ya, silahkan Prof Lali. Halo? Ya, silahkan Bang. Ya. Jadi, Bang Idrus juga harus tahu nih, saya sama Mbak Wiwi ini udah 35 tahun memakai baju kuning. Benar. Saya Prof Lali. Nah, SM yang dikuningkan. Itu saya nulis. Lebih, makan lebih. Buku Golkar itu ada 9. Dua diantaranya, pengantaranya Prof. Prof. Apa Siti? Mbak Wiwi. Baik. Baik. Baik, oke. Ya, ya. Jadi kalau membaca tadi pemapanan dari Bang Idrus, yang mengatakan ini strategi loh gitu. Memang politik itu kan adalah by design. Tidak ada politik itu yang by accident. Artinya apa? Kalau memang ini merupakan bagian dari desain politik yang dibangun oleh Golkar sendiri bersama Erlangga, tadi Mbak Wiwi mengatakan, kenapa wajahnya si Erlangga itu di IKN kok kayaknya innocent gitu kan? Tenang-tenang aja, ketawa ketiwi dan sebagainya. Mungkin karena memang ini adalah bagian desain yang membuat orang-orang di luar yang melihatnya yang geregetan. Ada yang menangis, ada yang marah, ada juga yang tertawa. Jadi drama-drama politik yang dibangun dalam dua hari ini tentang keluarnya Erlangga dari Golkar, mundurnya dia dari Golkar, yang menurut kita sebenarnya apa bedanya sih menunggu empat bulan lagi? Oh tidak, karena tiga benar lagi justru akan terjadi peralihan kepemimpinan. Jadi Golkar penting diganti dulu sama orang lain sebelum terjadi misalnya penunjukan tentang siapa-siapa yang akan mewakili Golkar. Tapi satu catatan saya Bang Idrus ya, sebenarnya tidak ada koalisi yang permanen dalam politik. Saya membahas bersama Mbak Wiwi itu hampir di seluruh TV di 2014. Waktu itu koalisi Merah Putih mengatakan kita adalah koalisi permanen. Waktu itu, 2014. Kita membahasnya di semua TV itu sama Mbak Wiwi. Lalu kemudian Pak Jokowi berhadapan dengan koalisi Merah Putih dan dia adalah koalisi Indonesia hebat. Hebat, hanya dengan tiga partai saja. Nasdem ya, PDIP dan satu PKP itu partai di luar parlemen. Apa yang saya lihat? Saya bilang, lihat aja koalisinya juga tidak bakalan sampai 100 hari. Saya bilang. Benar saja, waktu itu koalisi Merah Putih serta-merta merubah undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPR-MPR. Yang seharusnya yang menjadi ketua DPR dari PDIP, tapi dengan mereka berkoalisi akhirnya bisa diambil Setiano Panto yang jadi kedua DPR pada saat itu ya. Nah, apa yang terjadi? Partai-partai pengikutnya yang lain, Gerindra, PKS, PAN, dan lain-lain itu menjadi wakil-wakilnya. Namun setelah itu tercapai, akhirnya merapat. Golkar terutama adalah partai yang tidak terbiasa berada di luar pemerintahan. Kita tahu itu karena kita ada kebagian di dalamnya dulu-dulu. Jadi apapun yang terjadi pada Golkar, kalau mengikuti pemaparan Bang Idrus, kita harus mengakui kenapa Erlangga ketawa saja tenang seperti innocent wajahnya. Ya itu tadi, ternyata ini strategi dia sendiri kalau begitu. Jadi masyarakat sekarang harus juga dibuat cerdas. Kalau Golkar sudah merencanakan sesuatu dengan, kata orang si Erlangga menjadi tumbal, dikorbankan, ternyata tidak tuh kalau dari penjelasan Bang Idrus. Tapi menurut saya, kalau begini caranya, Golkar tidak punya sikap politik namanya. Sikap politik yang menurut Bang Palar tadi harus dibangun, bahwa Golkar punya mekanisme organisasi, sebentar lagi akan berakhir ke pemimpinan. Kenapa sih nggak sabar menunggu? Tapi inilah cerita tentang Golkar. Kita hari ini membaca Golkar, ternyata ya tidak bisa membacanya secara positifis, kuantitatif. Kita tidak boleh bertanya, apa faktor yang menyebabkan Erlangga mundur? Itu nggak boleh kita tanyakan. Yang kita tanyakan, mengapa Erlangga mundur? Dan bagaimana Erlangga mundur? Dan jawabannya, tadi yang sudah dijelaskan oleh kita semua. Baik. Saya kira itu. Ya, itu yang disampaikan. Jadi ditekankan oleh Prof Lali, Bang Idrus, bahwasannya tidak ada koalisi yang permanen, tapi rasa-rasanya Bang Idrus ini kip sekali. Tapi tahan dulu, Bang Idrus, kita akan komrik dulu. Usah jurnal kita akan kembali, tetap bersama kami di fokus hari ini, kami kembali saat lagi. Terima kasih. Terima kasih.